Manusia sebagai gambar ala menerima tugas dan tanggung jawab untuk memelihara bumi milik Tuhan agar memulialah namanya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Doa saya pada hari ini kiranya kita semua sehat dan bersuka cita mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita dalam bumi milik Tuhan. Di mana manusia sebagai gambar ala, sebagai imha bode yang masih menghadapi pandemi COVID-19 dan walaupun kita sekarang juga sudah memasuki era new normal. Harus tetap menjalani protokol kesehatan dengan disiplin. Di mana pun kita berada terutama di luar rumah. Saudara rendungan kita pada hari ini yang memberkati kita dari kitab kejadian 1 ayat 26 sampai 31 demikian. Berfirmanlah ala, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayak di bumi. Maka ala menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar ala diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ala memberkati mereka, lalu ala berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tahlukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayak di bumi. Berfirmanlah ala, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbici di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buangnya berbici, itulah akan menjadi makanannya. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayak di bumi yang bernyawa. Berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka ala melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara yang kekasih melalui renungan ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam teks ini. Yang pertama, manusia adalah gambar Allah atau imam buddhi. Alkitab sangat jelas menegaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Konsep manusia sebagai gambar Allah itu adalah lebih mengacu kepada pengertian adanya sebuah relasi atau hubungan yang harus dilihat dari tujuan penciptaan itu sendiri. Yaitu untuk memuji dan memuliakan Allah. Mengapa? Karena manusia sebagai gambar Allah atau imam buddhi, dia adalah mahkota ciptaan yang tertinggi dari makhluk lainnya. Hanya melalui manusia saja dapat merealisasikan dan mengekspresikan pujian dan memuliakan Allah. Manusia sebagai gambar Allah itu sendiri adalah realisasi dan inisiatif Allah yang merupakan kasih karunia Tuhan. Di mana tujuan manusia dalam penciptaan manusia yaitu agar manusia itu patuh dan mencintai Allah. Kita melihat bahwa tujuan dan penciptaan itu merupakan suatu relasi khusus. Di mana relasi itu adalah sebuah persekutuan. Allah mau bertemu dengan manusia, berbicara kepada manusia melalui firmannya. Dan manusia harus memberikan respon atau jawaban kepada Allah. Dan dalam relasi secara vertikal, yaitu relasi dengan Allah sangat menentukan relasi dengan sesama manusianya secara horizontal. Gambar Allah pada manusia harus dilihat dari totalitas dan keberadaan manusia itu sendiri dalam tindakannya dan memujukkannya yaitu memuliakan Allah. Manusia sebagai gambar Allah adalah manusia yang patuh dan haruslah beribadah. Dalam kepatuhan tersebut itulah yang mengawali manusia dengan Allah untuk memuliakannya. Kedua adalah soal kesadaran gender. Dalam ayat 27 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dengan menggunakan kata dan tampak jelas betapa Allah sejak semula sudah menetapkan suatu relasi atau hubungan. Hubungan seperti apa yang akan ditetapkannya bagi manusia ciptaannya itu. Relasi ataupun hubungan yang dimaksud adalah relasi yang sederhajar atau hubungan yang sejajar. Ini berarti sekalipun laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan jelas berbeda. Akan tetapi ciptaan yang satu dengan yang lainnya laki-laki dan perempuan itu tidaklah lebih istimewa atau lebih unggul daripada yang lainnya. Karena laki-laki dan perempuan itu sama-sama istimewa, sama-sama baik, sama-sama unggul. Hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan haruslah merupakan hubungan yang sama-sama menghormati, sama-sama menghargai, dan juga sama-sama menggali potensinya. Disinilah kesadaran gender. Laki-laki dan perempuan diciptakan secara unik. Mereka berbeda dengan kekuatan dan potensinya masing-masing. Dan mereka mempunyai kesetaraan di hadapan Allah karena mereka diciptakan seturuh gambar dan rupa Allah. Dan untuk seterusnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita, meraih harapan-harapan apapun. Yang ketiga, Allah memberikan mandat, tugas, dan tanggung jawab kepada manusia. Kata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta kuasailah adalah mandat untuk memimpin dan berkuasa. Sudah Allah tetapkan, sejak semula pertama diciptakan, mandat ini tentu saja berlaku secara turun-temurun. Artinya, dari awal Tuhan sudah menetapkan manusia untuk memimpin dan berkuasa atas bumi ini. Berkuasa dan menahlukan bumi berarti memelihara. Mengelola bumi bersama-sama. Jadi harus ada teamwork. Generasi muda harus diingatkan. Dididik, disadarkan akan telestarian alam ini. Alam ini, bumi ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjalankan mandat Allah itu secara bersama-sama. Dengan kemampuan yang ada dan kebijaksanaan, strategi, dan untuk melakukan tugas atas bumi ini. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia itu adalah sebagai pelayan. Sebagai pekerja Allah yang terpanggil untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan itu. Jadi kuasa yang diberikan Allah adalah kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memelihara, dan yang melindungi. Itulah kuasa yang bertanggung jawab. Dan itu merupakan adanya suatu hubungan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hubungan yang baik. Namun apa yang terjadi? Manusia gagal untuk memelihara dan mengelola bumi ini. Dulu masih bisa diprediksi kapan hujan dan kapan musim kemarau ya. Yang dapat dilihat dengan tanda-tanda alam. Atau kalau sudah datang bulan yang ada akhirannya ber-ber-ber. Nah, ayo sediakan ember, kata mama kita. Berarti itu mau datang musim hujan. Saat sekarang justru cuaca ekstrim. Sangat sulit kita memprediksi iklim ini. Perubahan iklim ini telah menjadi keprihatinan bagi dunia. Nah, perubahan iklim terjadi karena pemanasan global. Adanya rumah kaca yang diakibatkan oleh pemanasan, pembuangan, atau limbah industri, atau pabrik. Asal kenderaan di mana-mana. Pembalakan atau pembangaran hutan di mana-mana yang menyelimuti atmosfer kita. Sehingga bumi ini seolah-olah dibungkus oleh gas seperti kaca. Akibatnya bumi semakin panas. Tampaknya adalah bumi ciptaan ala ini menangis. Bumi ciptaan ala ini menjerit. Oleh karena itulah banjir di mana-mana. Longsor di mana-mana. Kalau kita personifikasikan ala ini dengan perasaan manusia yang seringkai digambarkan oleh pemasmur. Dalam kita pemasmur. Bahwa ala ini seluruh ciptaan ala diajak untuk memuji dan memuliakan ala. Tetapi sekarang justru apa yang terjadi? Kebalikannya. Lingkungan hidup sedang dalam keadaan krisis. Wajah bumi kita ini sudah berwajah muram sekarang. Dan sangat menyudihkan karena keberadaannya semakin rusak. Langin tidak sedang bersuka cita lagi. Karena ada penipisan lapisan ojon. Biasanya sehabis hujan ada kelihatan pelangi. Sekarang sudah jarang kita lihat. Pohon di hutan merana karena penebangan liar dengan kerakusan yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran laut juga membuat laut seolah-olah tidak bahagia lagi. Seorang teolog George Hansinger mengungkapkan bahwa bumi ini dalam kondisi ekologis yang buruk. Mekanisme kepunahan makhluk hidup sedang diampau. Kepunahan sudah nyata. Menurut catatan survey world with life on keberadaan lebih kurang 47.677 jenis hewan dan tubuhan berisiko punah dan perkembangan. Hingga sekarang selanjutnya bisa tercapai hampir 1 juta spesies hewan dan tanaman terancam punah karena ulah kita manusia. Belum lagi kesadaran kita akan membuang sampah yang tidak pada tempatnya masih sangat kurang. Tahu kan ada bahwa banyak sampah yang dihasilkan penduduk kota Jakarta setiap harinya. Menurut harian kompas 16 Juni 2009, produksi sampah penduduk Jakarta mencapai 600 ribu ton per hari. Dan penyumpang sampah terbanyak adalah sampah rumah tangga 52,97 persen. Seperti sisa pengolahan makanan, tungkusan barang konsumsi, plastik, sampah elektronik, sampah kebun dan lain sebagainya. Ini akan meningkat jika jumlah konsumsi, meningkat lagi. Sekarang rata-rata di Indonesia sampah 65 juta ton per tahun. Coba kita bayangkan. Agor, Wakil Presiden Bill Clinton yang ke-45 dan juga seorang politikus sangat gencar membicarakan mengenai masalah perubahan iklim. Film dokumenternya tahun 2006-2007 yang berjudul An Inconvenent Truth yang bercerita tentang pemanasan global melayu penghargaan Academy Award dan sebagai pemenang anugerah penghargaan perdamaian Nobel. Bersama dengan kepasan perubahan iklim, maka dia berusaha dan membangun dan menyebarkan luaskan pengetahuan mengenai hal ini dan bagaimana merintis langkah-langkah yang perlukan untuk melawan perubahan tersebut. Ini menjadi panutan bagi kita saat sekarang ini. Bagaimana kita menjaga bumi milik Tuhan melalui firman ini kita sebagai gambar Allah diajak kembali. Cintai bumimu, cintai bumimu karena kau tinggal di situ dan itu adalah masa depanmu. Masa depan kita bersama. Bapak, ibu, saudara yang terkasih luar biasa Tuhan itu. Sungguh maha bijaksananya yang telah menciptakan bumi ini dengan sungguh amat baik. Ayat 31, kata baik di sini adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling bergantung. Kisah penciptaan ini menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan prakondisi yang memungkinkan makhluk hidup bisa hidup. Setelah semua tersedia, baru Tuhan menciptakan manusia. Bayangkan jika manusia diciptakan di hari kedua. Dia tidak bisa hidup karena belum ada makanan. Jadi, kata baik di situ adalah sudah ada sistem keteraturan saling membutuhkan saling berhubungan. Seperti mata rantai, jika salah satu bagiannya tidak ada maka yang lain akan mengalami gangguan bahkan kepunahan. Yang keempat adalah gereja adalah representatif kerajaan Allah di dunia ini. Gereja adalah wakil Allah di dunia ini. Gereja di situ bukan di dunia saja. Tetapi khususnya kita semua secara personal. Kita sebagai gambar Allah mencerminkan karakter Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Dalam kitab masmur, sering sekali Daud dengan tegas. Yaman Tuhan yang perlu kita renungkan bahwa langit dan bumi bukan milik manusia. Tetapi adalah milik Tuhan. Di sinilah kemampuan Daud untuk melihat bumi milik Tuhan disebut sebagai eco spirituality. Yaitu spiritualitas dalam kaitannya dengan ekologi, dengan lingkungan hidup manusia itu. Karena bumi ini milik Tuhan, makanya manusia tidak boleh memanfaatkannya dengan egois. Sepaliknya manusia perlu merawat, memperlakukan bumi. Seperti yang dikehendaki oleh pemiliknya, yaitu Tuhan. Bumi dan seluruh ciptaan Allah diciptakan untuk semua ciptaannya. Bumi ini untuk semua. Kita diciptakan segambar dengan Allah juga diberikan kemampuan dalam berpikir, bertindak secara strategis, dan memiliki visioner akan masa depan bumi ini. Tuhan menciptakan manusia dengan kualitas unggul. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang baik, berkenan, pribadi yang sempurna. Dan kita harus bisa menjadi teamwork untuk memelihara kelestarian alam ini. Untuk kelangsungan anak cucu kita yang penuh dalam damai dan sejahtera. Mari kita sebagai gambar Allah merawat bumi ini untuk masa depan anak cucu kita. Dengan timmu menjadi partner alam. Dan melakukan kehendaknya, yaitu untuk memuliatannya. Saudara yang terkasih, saya tak ingat apa yang menjadi slogan oleh Rene Dubos. Rene Dubos, dia mengatakan kita boleh berpikir global, tetapi harus bertindak lokal. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dan pada waktu tanggal 5 Juni kemarin adalah hari peringatan lingkungan hidup sedunia. Ayo, seganlah membuang sampah dari kendaraanmu di calangan. Ayo, jangan hanya di rumahmu saja bersih, tetapi di luar tidak peduli dengan kebersihan. Contohnya, lihat toilet gereja, sering sekali kotor. Banyak orang membuang pisu-pisu dengan sembarangan. Padahal ada tempat sampah. Ayo anak-anak, mari sadarlah akan kebersihan. Jika ada sampah di sampingmu, pun membuang ke tempatnya. Dengan cara itu, kita dapat menyadarkan orang lain. Mari bersikap ramahlah terhadap lingkungan kita. Marilah kita jaga, kita rawat, kita kasihi bumi tempat kita hidup. Sehingga kita dapat memperlihatkan karakter alam di dalam hidup kita. Yakni kita sebagai gambar alam, sebagai imah godeh untuk memuliakan alam. Mari kita saling mengasihi, mengasihi bumi ini, mengasihi alam. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.